Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya Hari ini WhatsApp meluncurkan fitur baru yaitu mengirimkan foto dan video yang akan terhapus secara otomatis ketika si penerima membuka foto atau video tersebut Untuk contoh, saya disini mengirimkan foto Nah, untuk fitur baru WhatsApp ini, disini akan menemukan ikon tanda 1 Artinya, ketika kita klik, maka foto yang akan dikirim ataupun video akan terhapus secara otomatis di HP si penerima ketika membukanya Sekarang saya kirimkan Kemudian foto tersebut diterima oleh si penerima Kita buka untuk menerimanya Nah, si penerima akan melihat ikon tanda 1 pada foto yang diterima Begitu foto itu dibuka Maka foto akan ditampilkan seperti biasa Tetapi ketika si penerima tersebut kembali Maka untuk foto tidak bisa dibuka lagi Oke, itu dia untuk fitur baru tersebut Saya tidak tahu tujuannya WhatsApp kenapa membuat fitur seperti ini Nah, untuk fitur tersebut belum dirilis secara publik oleh WhatsApp Dan yang menikmati fitur tersebut hanya sebagian pengguna WhatsApp beta saja Nah, biasanya untuk pengguna WhatsApp beta Pada Playstore akan mendapatkan update untuk menikmati fitur mengirimkan foto atau video untuk sekali kirim Dan buat kalian yang bukan pengguna WhatsApp beta Kemudian ingin menikmati fitur ini Maka kalian bisa memperbarui aplikasinya ke aplikasi WhatsApp beta Kalian bisa mendownloadnya pada link yang ada di deskripsi video saya Untuk WhatsApp beta ini aman 100% ya Karena ini merupakan aplikasi resmi Bukan aplikasi bajakan ataupun mod Hanya saja untuk WhatsApp ini dipublikasikan untuk sebagian pengguna Cara untuk memperbaruinya silahkan kalian download pada link yang ada di deskripsi video saya Kemudian langsung kalian install saja untuk memperbarui aplikasi WhatsApp kalian Oke, jika sudah berikutnya kalian bisa menikmati fitur ini Untuk mengirimkan foto dan video yang akan terhapus secara otomatis setelah si penerima membukanya Oke teman-teman, itu dia untuk fitur baru WhatsApp pada kesempatan kali ini yang bisa saya ulas Semoga bermanfaat Terima kasih banyak sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton